Kompas petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyebut pemerintah tidak perlu memaksa investor masuk untuk menanamkan modalnya ke pembangunan ibu kota negara. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus Menteri Investasi, Bahlilah Adalia, memastikan sudah ada sejumlah investor asing yang menanamkan modal di IKN. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, kembali bicara soal investasi untuk ibu kota negara. Anies menilai, jika pemerintah tak perlu memaksa investor masuk untuk menanamkan modalnya ke IKN, karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi. Anies menyebut, investor akan memutuskan investasinya berdasarkan pertimbangan komersial dan bukan atas dasar pertimbangan politik. Investor itu selalu objektif. Dan investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Dia tidak memutuskan berdasarkan pertimbangan non-komersial. Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau yang memaksa tidak ada, mungkin tidak mau mengerjain. Tapi harus dipaksa. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Ladalia mengklaim, sudah ada sejumlah investor asik yang menanamkan modal di Ibu Kota Negara. Bahlil yang juga menjadi Ketua Dewan Peminarelawan Pilar 08 pendukung Prabowo Gibran, memastikan jika investor di Ibu Kota Negara akan masuk secara bertahap hingga nanti perletakan bagi pertama di Ibu Kota Negara untuk investor asik akan dilakukan usai upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Progesi investasinya bagaimana Pak? Investasinya kan kita 2024, bulan Agustus kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang kan hotel-hotel Bintang 5 sudah jalan. Dan tidak ada masalah. Kalau yang dari Tiangkak terakhir, 46 perusahaan Tiangkak? Sebagian jalan, sebagian kan bertahap. Jadi sesungguhnya begini, ini kan kita bicara negara, ini kan dari Aceh sampai Kepua. Bicara negara Indonesia itu tidak hanya Jakarta gitu. Jadi jangan hanya kita kena pengalaman di Jakarta, terus Jakarta aja terus. Bagaimana memimpin negara sebesar Indonesia dari Aceh sampai Kepua dengan berbagai macam kultur, kemudian kondisi geografis, tingkat infrastruktur yang belum merata. Ini yang harus dimaknai sebagai bagian yang harus diperjuangkan oleh pemimpin siapapun itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada akhir November lalu sempat menjelaskan, hingga saat ini belum ada satupun investasi asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Namun Presiden yakin, banyak investor asing yang berminat investasi di IKN. Namun saat ini, pemerintah mengklaim masih memprioritaskan investasi dari dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.